Hai Axio windroid 9G plus Android mode Oke kali ini akan saya bahas mengenai sistem operasi Android pada perangkat Axio windroid 9G plus ini ke dalam video ini akan saya bahas secara cepat ringkas saja untuk deskripsi yang lebih jelas dan detail bisa nanti anda lihat pada blog saya nanti deskripsi disini ada di bawah nanti sini ada screenshotnya penjelasan tentang dari yang ada di video ini Oke yang pertama adalah untuk operating system Androidnya secara defaultnya perangkat ini membawa varian nih Androidnya yang masih Android kitkat versi 444 untuk pembaruannya masih kurang tahu tapi denger-dengar sih ada wacana untuk upgrade ke 511 semoga saja dapat realisasi terus yang menjadi poin penting berikutnya adalah dari segi peningkatan ini jadi di percaya ada perbandingan sebelum dan sesunya jadi kondisi masih kosong belum ini kalau ini yang sudah terisi aplikasi untuk beberapa jenis aplikasi Oke sekarang untuk yang pertama adalah RAMnya Oke secara default kosongan dia available RAM sebesar satu setengah giga dan yang disediakan dua giga yang disematkan cukup impressive sekali apalagi tahu sendiri lah sekarang ini aplikasi Android itu sangat rakus dan boros ram seperti FB BBMWA dan sebagainya standar ram 1 giga sekarang ini sudah mulai terbatas atau kurang karena beberapa sosial media dan communication banyak buka itu aja sudah habis RAMnya dan untuk game dan lainnya sudah tidak muat lagi untuk skornya antari antutu benchmark didapatkan nilai 35.000-an 35.774 melibatnya gue agak sedikit mengecewakan hanya naik sedikit dari versi yang sebelumnya Anda bisa lihat versi sebelumnya saya tes benchmarknya pada awalnya banyak cara berharap dengan dari upgrade ini jadi berharapnya skor yang di amat itu bisa tinggi tapi hanya karena dari antutu nilainya adalah dari ke semua faktor tidak hanya faktor satu faktor RAM saja yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah dengan bertambahnya RAM ini mempengaruhi pada kinerja ya jawab ya terutama terasa lagi ketika terasa sekali ketika berjalan multitasking dia bisa menghandle bisa menghandle lebih banyak aplikasi dan lebih smooth untuk pergerakannya Hai jadi seperti itu tadi untuk multitaskingnya bisa lebih baik daripada sebutnya lebih sepatutnya terus untuk aktif apa namanya penggunaan daya tahan baterainya Hai pundang daya baterainya masih sama dengan yang sebelumnya dia untuk di modul Android ini lumayan bisa bagus bertahan lima jam lebih aktif online dengan ya sedikit game dan sebagainya jadi lumayan kuat dan powerful sebenarnya banyak akan diulas tapi saya agak sedikit lupa apa saja tadi sudah di konsep Oke bagi Anda yang mempunyai pertanyaan atau ada yang memiliki saran tentang perangkat ini ini silahkan tinggalkan pesan Anda pada kolom komentar di bagian bawah bantu saya dengan klik tombol like subscribe atau langganan supaya bisa mengikuti review berikutnya untuk yang berikutnya adalah saya akan mencoba di membahasnya di versi Windows Oke terima kasih terima kasih terima kasih